Banjir bandang yang terjadi di kawasan Gunung Emas, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat ratusan warga sekitar mengungsi di tempat ibadah dan rumah warga yang lebih aman. Mereka berlindung karena khawatir kembali terjadi banjir. Beginilah kondisi pasca terjadinya banjir bandang yang meluluh lantakan ratusan rumah yang ada di sepanjang aliran sungai Cisampai di desa Tudu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor. Ratusan warga yang rumanya tergerus pun memilih untuk mengungsi karena khawatir terjadi banjir sulai. Mengingat cuaca di kawasan puncak dan sekitarnya masih menduk. Warga yang berjumlah 900 jiwa ini pun diungsikan di tiga titik antara lain di Wisma Gunung Emas dan di kampung Rawabelog. Tapi kena banjir? Iya, kan tadi lagi kerja, lihat air di atas, berlimpah ke bawah lagi kerja begini. Terus, kebanjiran. Jadi, agak stres gitu. Takut ya, trauma ya. Takut. Sementara warga dan tim kabungan terus berjibaku untuk membersihkan lumpur yang menutup akses jalan dengan alat seadanya. Sedangkan satu eskavator dioperasionalkan untuk menyingkirkan material besar seperti pohon dan juga pepatuan yang hanyut saat banjir bandang. Dari Bogor, Jawa Barat, Pangeran Nagara, Wildan Hidayat, INews Loporkan.